Selanjutnya Yaitu bibinya Khalid bin Walid Jadi Siti Maimunah adalah Bibinya Khalid bin Walid Yang punya gelar Saiful 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 Karena setiap peperangan yang ada Khalid bin Walid Pasti menang Ketika Khalid bin Walid Sebelum masuk Islam Orang kafir menang Tapi ketika Khalid bin Walid Pindah agama Islam Orang Islam pasti menang Jadi ketika ada peperangan Dan diperangan itu ada Khalid bin Walid Maka akan menang Beliau punya gelar Saiful Pedangnya Allah Padangnya Allah Radiyallahu anhu Amin Wa'abdulillah bin Abbas Berarti Wa'abdillah Atau pada Khalid Wa'abdillah bin Abbas Dan bibinya Abdillah bin Abbas Radiyallahu anhu Amin Amin Wa'ya'utawi Maimunah Wa'ya'utawi Maimunah Itu Akhiruman Iku paling Akhirnya Wanita Atau seseorang Akhiruman Iku paling Akhirnya Wanita Tazawwajakang Kawin Sopo Nabi Jadi Pertama Terakhir Istri Nabi Itu Bernama Maimunah Wa'atuhu fiyatlan Wafat Sopo Maimunah Sana Ihda Wa khumsina Ing dalam Tahun 51 Ing dalam Tahun 51 Maimunah Wafat Pada usia 51 Tahun Wa'kilah Landen Ucapakan Sana Sittin Wa'sittin Ing dalam Tahun 66 Ada yang Mengatakan Beliau Wafat Pada Tahun 66 Maimunah Merupakan Istri Terakhirnya Nabi Terus Watazawajalan Kawin Sopo Nabi Sallallahu Allaihi Wasallam Sallallahu Amin Beliau Kawin Sofiyata In Sofiyah Siti Sofiyah Sofiyah Itu Adalah Binta Hayi Bin Akhtob Putirnya Hayi Bin Akhtob Radiyallahu Anha Amin Min Waladi Harun Dari Keturunan Nabi Harun Alahi Salatu Wasallam Subiyat Pertama Subiyat Dijadikan Budak Atau Dijadikan Tawanan Sofosofiyah Subiyat Dijadikan Budak Atau Tawanan Sofosofiyah Min Khaybar Sangkeng Perang Khaybar Pada Perang Khaybar Pada Awalnya Siti Sofiyah Ini Dijadikan Tawanan Atau Budak Cuman Fa'a Tawqoha Fa'a Tawqoha Mongkonuli Memberdekakan Sofosofo Nabi Fa'a Tawqoha Mongkonuli Memberdekakan Sofosofo Nabi Menjadikan 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 Sofosofo Nabi Itz Koha Yang Merdekanya Sofiyah Soda Koha Yang Maskawinya Sofiyah Jadi Nabi Memberdekakan Siti Sofiyah Sekaligus Memberdekakan Itu Dijadikan Sebagai Mask Maskawinya Watu Fiyat Lan Wafat Sofosofiyah Watu Fiyat Lan Wafat Sofosofiyah Sanah Khamsin Dalam Tahun 50 Wafat Pada Usia 50 Tahun Maksudnya Jadi Siti Sofiyah Wafat Pada Usia 50 Tahun Wat Wataz Wajalan Kawin Sopo Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Zainab Binta Hu Zayma Kalau Di atas Zainab Binta Jahsin Ini Zainab Binta Hu Zayma Yang Siti Zainab Putrinya Hu Zayma Siti Zainab Itu Ummal Masakin Yang Punya Gelar Ummal Masakin Ibunya Orang-orang Miskin Saking Dermawannya Jadi Siti Zainab Bintu Hu Zayma Itu Punya Panggilan Punya Nama Panggilan Ummul Masakin Karena Saking Dermawannya Kalau Di pondok Sering Tidur Punya Panggilan Punya Gelar Abul Wisada Apa Bapaknya Ban Ban Bantal Kalau Laki-laki Kalau Perempuan Sering Tidur Punya Gelar Ummul Wisada Abang Ibunya Ban Bantal Paham Rasa Paham Kalau Di pondok Sering Mandi Jadi Mandinya Itu Bukan Cuma Tiga Kali Sampai Tujuh Kali Bangun Tidur Sebelum Sholat Tahajud Mandi Satu Kali Terus Setelah Ngaji Subuh Mandi Sebelum Sekolah Terus Pulang Sekolah Mandi Mau Duhur Mandi Lagi Mau Ashar Mandi Terus Mau Ngurib Mandi Mau Ngaji Ishak Mandi Lagi Mau Tidur Mandi Punya Gelar Abul Hammam Apa Abul Hammam Bapaknya Kamar Kalau Laki Laki Kalau Perempuan Mandi Terus Nyuci Umbamanya Punya Gelar Ummul Hammam Apa Ummul Hammam Ibunya Jet Jet Atau Kamar Mandi Berhubung Siti Zainab Bintu Huzaima Ini Darmawanya Maka Boleh Punya Gelar Ummul Masakin Radiyawah Wa Anha Amin Terus Apa Lanjutannya Berarti Pada Tazawajah Hubungan Pernikahan Antara Nabi Dengan Siti Zainab Bintu Huzaima Itu Bertahan Selama Sanata Salasin Yang Dalam Tiga Tahun Minal Hijro Sangking Hijro Jadi Perkahwinan Itu Bertahan Selama Tiga Tahun Minal Hijro Watazawajah Mana Watazawajah Zainab Sanah Salasin Minal Hijro Sanah Salasin Sanah Salasin Apa Salasin 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 Kalau salisin Terjemahnya Perkahwinan Itu Terjadi Pada Tahun Yang ketiga Kalau salisin Kalau diartikan Pernikahan Ini Bertahan Selama Tiga Tahun Padahal Di belakang Walam Talbes Indau Illah Sahroin Aw Salasat Jadi Kalau yang Di belakang Ini Saya akan Akan Pengerjanya Perkahwinan Antara Nabi Dengan Siti Zainab Ini Bertahan Selama Dua Bulan Atau Tiga Tiga Bulannya Makanya Di depan Ini Kalau Sanah Salasin Ini Kalau Salisin Itu Berarti Cocok Sanah Sanatah Salisin Umpamanya Berarti Pernikahan Itu Terjadi Pada Tahun Yang Yang Ketiga Faham Ya Kalau Pakai Salisin Terjemahnya Pernikahan Itu Terjadi Pada Tahun Yang Yang Ketiga Yang Yang Ketiga Kalau Salisin Tapi Kalau Salasin Pernikahan Itu Terjalin Selama Tiga Tahun Padahal Di Belakang Walam Talbas Coba Mana Walam Talbas Dan Tidak Berdiam Sopo Zainab Indahu Ing Dalam Santingin Nabi Tidak Bersamaan Maksudnya Illah Sahroin Kecuali Ing Dalam Dua Bulan Terjemah 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 Kalau Saya Peribadi Ini Lebih Condong Sanatah Salisin Tapi Ini Kan Dari Dua Cetakan Sama Menampilkan Salasin Itu Kan Ini Beda Cetakan Kalau Saya Pribadi Sanatah Salisin Memakai Isim Sehingga Terjemah Terjemah Pernikahan Itu Terjadi Pada Tahun Yang Yang Ketiga Kalau Salisin Kalau Salasin Pernikahan Itu Bertahan Selama Tiga Tahun Padahal Di Belakang Walam Talbes Indau Illah Syahroin Pernikahan Antara Nabi Dengan Siti Zainab Ini Cuma Bertahan Selama Dua Bulan Atau Tiga Bulan Karena Setelah Itu Siti Zainab Ini Mening Meninggal Tawafat Itu Berangkat Dari Keterbatasan Kemampuan Saya